Kalau kita bapernya karena masa lalu, baper ngeliat tadi mantan udah bahagia, itu rasanya kayak luka yang dikasih garam. Ini bapernya kita. Kalau bapernya Nabi, baper visabilillah. Bapernya Nabi itu karena dakwah. Kenapa Nabi baper? Karena di luar tuh banyak yang mencelah Nabi, banyak yang memfitnah Nabi, banyak yang menghina Nabi, banyak yang menyakiti Nabi. Nabi gak sampai ke tingkat putus asa, tapi sedih luar biasa tuh sering. Bukan sedih karena beliau dicelahnya nih, Nabi bukan tipe kayak kita yang baper karena dicelah, tapi sedih kepada orang yang mencelah. Makin dicelah, Nabi makin kasihan sama dia dan sedih memikirkan nasib dia nanti di akhirat. Jadi kalau sedih kita mikirin nasib sendiri, baper kita tuh mikirin diri sendiri, bapernya Nabi itu mikirin orang lain. Gimana nanti kalau dia gak terima hidayah, pas dia meninggal gimana nanti di akhirat?